Tinter ngom Ini kan sistem kan sebenarnya Bukan ngalim-ngaliman, bukan, gak penting Jadi kalau saya Saya minta pada Allah, saya sudah penelitian Penelitian metode saya Kalau saya training orang walim Wali baca kitab, apel alfiah Saya malah gak seneng Dia gak mungkin mengikuti metodeku Sistem ngomong gak, kan mungkin dia ikut Karena dia sudah terlalu canggih Saya ingin orang nol Bisa baca kitab, tapi sedikit-sedikit Apel alfiah gak, itulah Pengganti saya nanti Karena dia akan mengikuti saya gitu loh Ngomong saya akan ditiru karena Sama nolnya dengan saya gitu Kalau sudah apa lalunya gak mungkin Itu banyak Jadi kalau saya ketemu dokter, pak saya tak ikut Membantu, gak akan mungkin Karena dia terlalu ngalim gitu loh Jadi santri yang biasa-biasa Yang mondok 3 tahun gitu loh, itu jadi wakil saya nanti Karena dia otaknya sama gitu loh Karena saya ajak logika Untuk mentransfer Saya ulangi dulu Dari mana saya tahu Rob dimutuf ke alamin 15-14 menit Lagi kurang 1 menit Sudah Sekarang saya main Ya ini Makanya saya bilang Sedikit tak menyinggau Kustas yang ada Biar untuk logika Kalau jadinya gak paham Mengapa orang baca kitab Sampai 4 tahun Karena pak guru mengerangkannya Terlalu mendetail Mendetail Si jatuh Dan gak tahu tujuannya Mendetail gak tahu tuju Dan itu juga Dilakukan yang namanya Nahku di pesantren itu Seminggu sekali Karena banyak Banyak pelajaran Hari Senin Nahku Selasa Sorok Rebu Dan seterusnya Nanti ada Ada akhlak Ada tareh Jadi Naku seminggu Seminggu sekali Pak guru cerita begini Ini logikanya Yang lain Harus mendengarkan Pak guru Naku setiap hari Contohnya Senin Pak guru datang bilang Isim ada dua Isim Mabni Dan isim Mu'rob Tadi saya terangkap Tadi Satu minggu Satu minggu Karena seminggu datang lagi Ini hanya satu hari Berarti satu Seminggu Senin yang akan datang Datang lagi Isim ada dua Ada namanya Isim Ma'rifat Dan isim Nakiroh Seminggu datang lagi Isim ada dua Ada namanya Isim Jamit Dan isim Mustad Seminggu datang lagi Isim ada dua Itu ada sembilan Ada dua Ada sembilan Berapa bulan ini Pak Ate Hampir dua bulan Itu ada dua Ada dua Tapi gak tahu tujuannya Setelah itu Datang lagi pak guru FIH ada dua Ada FIH Mabni Dan FIH Mu'rob Seminggu datang lagi FIH ada dua Ada namanya FIH Lazim Dan FIH Mutadi Seminggu datang lagi FIH ada dua Ada FIH Tam Dan FIH Nagis Seminggu datang lagi FIH Nabi Ini saya pusing Jadi masya Allah Ada dua Malah gak setengah tahun Itu loh Ada dua Itu loh Pada hari ini Kita dua hari Subhanallah Sudah pernah terbaca Kita insya Allah Ayo kita terubah Dengan izin Allah Ini terlalu Mendetain Makanya saya bilang Mengapa saya Berani mencetukkan Seperti ini Satu Saya ada inspirasi Inspirasi pertama Dari ikrok Saya mengakui Ikrok pertama kali keluar Sekitar tahun 90 Ingat saya itu 92 Saya karena training Di Kalimantan Tengah Saya masuk di Tamat alias 92 Saya langsung Dinas ke Diutus Kiai Ke Kalimantan Tengah Itu ada ikrok Itu semua orang Mengejek Ngapain Kurang berkah Sekarang ini Dulu Bagdadia Namanya Paham ya Sekarang gak ada Bagdadia Kirok Ikrok Kiroatif Dan seterusnya Itu saya Inspirasi saya Pertamanya itu Dan logikanya adalah Metode saya Ini logikanya Bu Itu mobil Yang penting Bisa nyupir Paham? Nyupir itu faktornya Hanya dua Tiga saja Satu setir Neng Dua kopling kiri Tiga gas kanan Tiga saja Sampai kiamat Yang penting bisa Pelajaran Urusan ini Namanya Bang Ini namanya Bumper Enggak penting Enggak penting Paham begini Dulu saya Mondok enggak Mondok pertama kali Pak Guru datang Nak ini namanya Ban Setelah itu Pak Guru cerita Ban itu nak Bannya dari karet Terus begini Begini Besok pindah ke Kopling Nak Pusing saya Itu artinya Baru membu Padahal tujuannya Yang penting bisa Jal Itulah Inspirasi saya Jadi yang penting Bisa jal Ngapain Sampai susah-susah Mencari ban Itu Enggak penting Padahal nanti Saya berjalan Saya jalan Enggak bisa Enggak taunya Ban yang gembes Nah itu baru Namanya ban itu Itu logika Jal logika Bismillahirrahmanirrahim Saya ulangi Dari mana Saya tahu Rasul dan Allah Itu dibundufkan Robi Mudufkan alami Dari mana Saya tahu Inilah Akan saya Terangkan Buka Bukunya Isim ada Dua Halaman 67 Isim ada Isim ada Isim ada Naki Oh Ini Terus Ini Lah ini Halaman 62 Buka Halaman 62 Buka Halaman 62 Tak tulis Isim ada Dua Jadi Berita-berita Tadi Mabri dan Ngu'rom Sudah Selesai Sekarang Ada yang Krusial lagi Isim ada Dua Ada namanya Isim Ma'rifat Dan isim Naki Roh Isim Ma'rifat Ada berapa Saya tulis semua Coba Satu adalah Ayo bantu saya Isim apa Bu Satu Isim Domir Dua Isim Alam Tiga Isim Isyar Roh Empat Isim Mausul Lima Al Al Bacanya itu Al Muhallabi Al Tidak penting Terjumpah saja Dimasuki Al Dimasuki Al Yang nomor 6 Al Muduf Ila Idahuma Secara Cepat Bukan Diganti Enaknya Dengan Bahasa Langsung Idufah Lebih singkat Lagi Itu tadi Dua kata Jadi satu Idufah Idufah Nomor 7 Munada Munada Memanggil Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ini inti Inti Metode saya Abis ini Subhanallah Gak main-main Sudah 50% Berarti sebelum Duhur Nanti Ashar Canggih Sudah Ashar Sudah Pendalaman Tawar 25% Besok Pagi Sudah Kelas berat Pokoknya Jaringan Ikut Alhamdulillah Tapi insya Allah Bisa Walaupun Lepot Gak apa-apa Pokoknya Nanti malam Minta pada Allah Karena Ini ilmu Allah Gak main-main Butuh Ikhlasan Anda Datang Kesini Butuh Ikhlasan Saya Itu penting Jadi Seorang guru Kalau ikhlasnya Kurang Subhanallah Saya Kalian sendiri Saya itu Pernah Diundang Di Pasuruan Subhanallah Itu Sekitar Orang 100 Mau Berangkat Itu Ya Ingat Saya 8 tahun Yang lalu Subhanallah Namanya rumah tangga Kebetulan Gak punya uang Dipanggil Orang Alhamdulillah Nanti dapat uang Berangkat Di Pasuruan Di Pasuruan Apa yang terjadi 100 orang Saya menerangkan Satu Gak ada yang paham Saya Ters Gak bisa Saya langsung Ingat Ya Allah Berarti niat Saya salah Tadi demi Apa Demi uang Saya langsung Minta izin Minta ke kamar Madi Ya Allah Saya salah Ya Allah Ini ilmu Engkau Ya Allah Saya hanya Mentransfer Pada anak-anak Gitu aja Setelah itu Masuk Normal kembali Jadi penting Jadi Mohon maaf Ikhlas jeninya Juga penting Berarti jeninya Ini kalau gak paham Berarti ikhlasnya kurang Gitu aja Saya sudah salah Anda paham semua Kalau ini Sudah Gak saya urus Pokoknya laki-laki Transberat semua Bismillahirrahmanirrahim Isif ada dua Ma'rifat dan Naki roh Nanti Bu Anda harus Baya menjawab Isif itu Ma'rifat atau Naki roh Harus dijawab Dengan syarat Harus paham dulu Ma'rifat Karena kalau Tidak ada di Ma'rifat Nanti namanya Naki roh Ini bukan dulu Jadi Harus Paham dulu Ma'rifat Kalau tidak ada di Ma'rifat Berarti Di Naki roh Saya akan menerangkan Dari bawah dulu Pertama Munada Lihat Munada Atasnya Di 62 Judulnya Munada Memanggil 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 Ada tiga Dekat Dan jauh Orang Jawa He W W W Gitu Ada yang dia Spesifik Disitu saya tulis A Itu khusus Dekat Hayah Sedang Ya Ayuh Jauh Ada yang Universal Bebas Ya Ya Zahed Ya Zahed Ya Zahed Kalau Ya Ayuh Mesti jauh Walhasil Adalah Dimana Ada panggilan Contohnya Tadi saya contohkan Ya Ya rojur Rojur itu lagi-lagi Rojur itu Ma'rifat atau Naki roh Harus dijawab Ma'rifat Kok tahu Karena dimasuki Iya Itu namanya Munada Tahu ini Jadi yang pertama adalah Isi ma'rifat Sebab faktor apa Munada Memanggil Sudah masuk Paham Sekarang naik Sedikit Idofah Contoh Tadi saya bilang Rasulullah Kumpulnya Rasul dan Allah Dijadikan satu Itu namanya Ma'rifat Saya ulangi Mengapa Rasul Kok Ma'rifat Karena Dia Idof Idofah Dari mana Saya tahu Idofah 10 menit Tadi kan Mabalai menit Sekarang 10 menit Lagi Sudah berkurang Sudah Tahu ini Berarti Idofah Saya terangkan nanti Sekarang 10 menit Lagi Dari mana Yang nomor 5 Sekarang Al Contoh Alhamdu Jadi Alhamdu Al itu ada Dua fungsi Fungsi yang pertama Adalah sebagai Tanda Tanda Isim Fungsi pertama Fungsi yang kedua Adalah menunjukkan Dia itu Isim ma'rifat Bawa gak bu Ini sudah cukup Saya ulangi Al itu ada Dua fungsi Fungsi pertama Sebagai tanda-tanda Isim fungsi kedua Adalah Menunjukkan Dia itu adalah Isim ma'rifat Sudah Tutup Berarti ini Munaga Memanggil kan banyak Di dunia Sekitar berapa miliar Sekitar mungkin Orang 100 miliar 100 miliar Idofah Yang sekitar 100 miliar Atau Al 100 miliar Mausul spesial Ada 6 Al-Ladhi Kemarin Al-Ladhi Al-Ladhani Al-Ladhinah Al-Lati Al-Latani Al-Lati Berarti spesial Isara Ada 6 Apa Kemarin Hadha Hadhi Halaman 4 Kemarin Halaman 5 Sudah Gak usah ditulis Gak usah Setengah Halaman kemarin Ulangi Mausul adalah Al-Ladhi Al-Ladhani Al-Ladhinah Al-Lati Al-Latani Al-Lati Isara Hadha Hadhi Daka Tilka Dalika Alam Alam itu adalah O K B O itu Sikatan dari Orang K itu Kota B Bulan Jadi Sekitar Ada 100 Miliar Atau 10.000 Miliar 10.000 Miliar Karena Nama kota Nama orang Nama Bu Ulangi Alam itu apa OKB OKB Sikatan dari Nama orang Nama kota Nama Bulan Nomor Ada Spesial Kemarin Wawum Ada 14 Walhasil Bu Tolong Jadi Jawab Bismillahirrahmanirrahim Isim Bu Itu Kalau tidak Ma'rifat Ya Nakiroh Dari mana Saya hitung Ma'rifat Nakiroh Harus Kalau tidak ada Di Ma'rifat Berarti Harus Namanya Nakir Dah Semuanya Diam Khusus Ibu Bertiga Ada Tulisan Arab Bunyinya Ustadun Bu Berdua Bertiga Bu Jawab Bu Isim Fi'ilat Atau Ayo Bu Coba Sikit Bu Isim Pak Karena Ada Tanwin Masuk Lupa Ya Pertanyaan Pertama Bu Ma'rifat Atau Nakiroh Bu Ma'rifat Sebab Apa Bu Sebab Alam 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 Adalah Nama Or Barang Barang Saya Pernah Dengar Bu Rahmah Nama Saya Ustadun Buk Nama Buk Nama Buk Nama Buk Buk Fakrudin Maksud Nama Saya Ustadun Ustadun Tuhan Jabatan Status Kan Bukan Nama Kan Ada Nggak Di Sana Ustadun Kira Masuk Sana Nggak Dhamir Tidak Ada Alam Juga Tidak Bukan Nama Orang Isarrah Tidak Mausul Tidak Al Tidak Indofa Dua Tidak Ada Munad Berarti Nahkiro Paham Nggak Ini Kalau Tidak Ada Di Sana Berarti Nahkiro Itu Pertama Kalau Lebih Lebih Mendetailnya Lagi Bu Sementara Saya Menerahkan Dua Isim Ada Dua Mabri Dan Murab Jadi Nanti Ada Tulisan Arab Ada Tulisan Contoh Alhamdul Isim Dari Mana Tau Isim Ada Al Pertamaan Mulai Kemarin Pagi Sampai Sekarang Pertanyaan Pertama Adalah Bu Masukkan Disini Mabni Atau Murab Bu Murab Karena Tidak Ada Timat Kalau Murab Masukkan Di antara Empat Balu Mufrat Karena Tidak Ada Gitu Sudah Ketemu Pertanyaan Pertama Sekarang Pertanyaan Kedua Satu Kalimat Satu kalimat Banyak Pertanyaan Bu Masukkan Alhamdul Itu Ma'rifat Nakirah Bu Jawab Ma'rifat Mengapa Ma'rifat Sebab ada Al Bisa gak Bu Bisa betul Jawab Ya Allah Ya Allah Ya Allah Sudah Ini pertama Berarti Khususnya Terlepas dari ini Ma'rifat Ma'rifat Sudah biasa Terlalu Banyak Soalan Yang Berjalan Ma'rifat Nakirah Dulu Bagaimana Saya menilai Itu Ma'rifat Kalau ada Di kategori Ma'rifat Namanya Isim Ma'rifat Kalau tidak Ada Namanya Isim Nakirah Sudah Paham ini Sudah Sekarang Inti Kesimpulannya Lagi Ma'rifat Itu Saya Singkat Dengan Kode Ma' Berarti Saya bilang Ma' Itu singkatan Dari Ma'rifat Nakirah Saya ambil Kode Namanya Na' Jadi Kalau saya ulangi Kalau saya bilang Ma' Berarti Ma'rifat Kalau saya bilang Ma' Berarti Tapi Perlu Diketahui Ma'rifat Ada Ada berapa? Tujuh Yang paling penting Ma' itu Adalah Nomor lima Jadi Saya tulis disini Saya tulis disini Menulis saya dimana? Disini aja Tulis Was Ma' Identik Dengan Adanya Al Identik Identik 90% Kalau saya bilang Ma' Identik Dengan Tidak Ada Al Itu pegang dulu 90% Walaupun Banyak Isi Ma'rifat Tapi ini Tidak Main-main 90% Pahamu ya? Coba Bertiga Saya suruh Jawab Ma' 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 Artinya Ma' itu apa? Ma'rif Na' itu Nak'ir Ulangi Ma' Identik Dengan Al Ma' Identik Dengan Na' Identik Dengan Contoh Contoh Saya tulis Di Arab Alhamdulillah Alhamdulillah Irobbil Alamin Ar-Rahman Irrohim Malik Yawmid Din Ayo Bu jawabu Ma' Tonah Ma' Tonah Ma' Karena ada alnya Lilahi Ma' Karena asalnya Allah Dikasih Li Ma' Robi Na' Alamin Ma' Rohman Ma' Rohhim Ma' Malik Na' Yahum Na' Din Ma' Paham gak ini? Itu penting dulu Jadi Mentelahnya mudah Saya ulangi 9 Alhamdulillah Metode saya itu Satu yang diakui oleh Profesor Satu kacamata Nomor dua adalah Ini tadi Kok bisa ini Subhanallah Bu Langsung Anda terus Tidak main-main Itu hanya Sampai itu hanya teori saya Tidak ada yang lain Ini teori inti Terakhir ini Saya ulangi Ma' Identik dengan Al Na' Identik dengan Tidak ada Al Sudah Dalam Buka silabus saya Silabus 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 yang paling terakhir Sudah Saya pos Karena mudah Fahil Ladi mutadak Sudah Intinya Metode ini aja Bismillahirrahmanirrahim Ini wajib hafal ini Bismillahirrahmanirrahim Manggis Manggisah belum Belum ada Manggisah belum ada Manggisah belum ada Mana berarti Mubetadak Hobar Mama berarti Sifat Nama Nama Idofah Nama Idofah Nanas Sifat Mamanggis Mubetadak Hobar Sudah Yang belum Manggisnya Manggisnya belum Mamanggis Mubetadak Hobar Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Sangat penting Metode saya Tidak ada lagi Ini jurus terakhir Betul Jurus terakhir Tidak bisa lagi Ini Ini jurus terakhir Jadi Metode saya Hanya dua tadi Sistem ngomong Tadi di depan Kacamata Kedua ini Sudah tidak ada jurus lagi Terakhir sudah Bismillahirrahmanirrahim Saya ulangi Mana Mubetadak Hobar Mama Sifat Nama Idofah Nana Idofah Nanas Sifat Mamanggis Mubetadak Hobar Berarti yang belum saya terangkan apa Jawab Bantu saya Yang belum saya terangkan Disini apa Sifat ya Terima kasih Alhamdulillah Mubetadak Sudah saya terangkan tadi Isim permulaan kata Hobar Isim yang jatuh setelah Mubetadak Idofah sudah saya terangkan Dua kata menjadi Dari mana saya tahu Lima menit lagi Lima menit Lima menit lagi Atau tiga menit lagi Terus Sifat ini baru Sifat Sedikit saja Mohon maaf Ustadz Jangan nyinggung dulu Mohon maaf Dulu saya pusing Gara-gara Sekali lagi Metode ini Gara-gara Saya pusing Contoh Dulu kita mondok Khususnya ini Ustadz yang ada Apa yang namanya Mubetadak Mubetadak adalah Isim yang dibaca Raufat Yang berupa Isim ma'rifat Yang sepi Dari amil Lafdi Atau amil Ma'nawe Pusing gak Anda akan pusing pasti Ma'nawe Apa Lafdi Apa Nanti bisa saya terangkan Lebih mudah tadi Sama dengan sifat Dulu saya mondok Sifat atau na'at Ada dua Yaitu na'at hakiki Dan na'at sababi Na'at hakiki Adalah Yang tidak ada Kedomir yang kembali Kalau na'at Na'at hakiki Kalau na'at sababi Ada domir yang kembali Ada pun na'at hakiki Yaitu sarannya Empat dari sepuluh pusing saya Padahal Lebih efisien Ini yang saya omongkan Apa namanya sifat Contoh Awas ibu-ibu ini Fokus Ja'a sudah datang Ja'a itu fi'il Perlu fa'il Namanya za'ed Za'edun Rojulun Ja'a rojulun Datanglah seorang laki-laki Alimun yang alim Ini berpenting Alim itu namanya sifat Coba bu Mensifati siapa bu Mensifati siapa bu Mensifati Rojul Itu bahasa Arabnya Maus Istilah saja bu Awas bu Ini baru lagi Baru lagi Awas Satu menit bu Ulangin bu Sifat itu Punya yang namanya Mausuf Mausuf itu bahasa Arab Yang disifati Paham ini Harukatnya Sifat Harukatnya ikut mausuf Andekata ja'a rojulun Tulis alimun Andekata rojulan Ali Man Andekata rojulin Ali Men Itu kaedah dulu Pegar dulu Sifat itu Mesti perlu ikut kepada Awas Maksudnya otak dulu Mudah Mesti punya mudah Ileh Mulai lupa tadi Otak jeringan itu Depannya namanya Mausuf 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 Dikarokat tinggal Buka alaman 19 Nanti kembali ke situ Buka dulu alaman 19 Udah Isi Pak Arifat tinggal Isi Pak Arifat Sudah tinggal Tinggal silapus terakhir Sama ini Ada alaman 19 Bu alaman 19 Itu penting Tapi jangan dihafalkan Apalkan yang penting-penting Contoh Harus ada Itu artinya perlu Jadi Muftada Mesti Ada Khobar Terus Bantu saya bu alaman 19 Paling atas Muftada Harus ada Khobar Fi'il harus ada Fa'il Terus Nah itu Sifat harus ada Mausuf Itu kan bisa tulis Sifat itu bisa Rovah Bisa Nasop Bisa Tinggal mausufnya Kalau mausufnya Rovah Nasop Atau Jer Pahami ibu Dan seterusnya Yang belakang Nanti dibuka Nanti dibuka Abis dulu nanti Yang penting tiga dulu Dan saya ulangi Muftada Harus ada Khobar Fi'il Harus ada Fa'il Sifat harus ada Mausuf Bismillahirrahmanirrahim Bu Ini sudah dua jam Lebih sedikit Nanti akan kurang Nggak bisa bu ya Karena ini inti Ya siap bu ya Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Bu Dari mana Saya tahu pak Kalau alim itu Menjadi sifat Itu dari mana pak Itu penting Jawabnya adalah Satu menit Lagi Satu menit Satu menit Ya Bersiap dengan tadi Mudah 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 Satu menit lagi Sama Dari mana Saya tahu ini Alim itu sifat Kalau rojir itu Masuh pak Satu menit Lagi Bismillahirrahmanirrahim Saya masih siap Satu menit Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa